Halo Riders, selamat datang kembali di channel Autorider Sama saya Manut Sekarang saya sudah ada di Circuit Sentul Dan kita akan kebahagian Untuk ngetes Salah satu motor yang paling kencang sekarang di Indonesia Bukan hanya superbike Tapi dia memang langsung diturunkan Dari motor Andalan Mark Marquez Dan di Predosa yang ada di MotoGP Ya Anda pasti tahu motornya Honda RC213VS Ini bisa dibilang Benar-benar motor MotoGP yang Dikasih lampu Sama sen Sehingga bisa dipakai untuk jalan raya Seperti apa motornya Kita bedah bareng Sekarang kita menuju pedok yang Ada motornya Ikutin saya yuk Kita sudah sama motornya Ini dia Honda RC213VS Memang ini diturunkan langsung Dari motornya Mark Marquez Di MotoGP Sejak tahun 2010 Memang Honda Mengeluarkan Tipe terbaru mereka Namanya RC RC itu kode buat Motor balap Honda Yang patak 21 itu adalah Abad 21 Abad milenium Dan 3 ini maksudnya Adalah generasi ketiga Dari RCV Dan motor ini Memang benar-benar Plek Plek keti plek Maksudnya sama persis Seperti yang dipakai Markes Memang ada beberapa Ubahan yang dilakukan Honda Di sini Yang paling kelihatan adalah Membuatnya Layak untuk dipakai Di jalan raya Misalnya Mulai dari lampu depan Lampu belakang Lampu sen Dan spion itu sudah ada Di motor ini Tidak lupa juga Ada standar Yang lainnya Itu persis banget Mulai dari langkah Twin Spark ini Dan mesinnya juga Sama persis 1000 cc V4 Dengan tenaga 156 dk Dan bobotnya Hanya 170 kg Nah sekarang Anda bayangkan Motor yang beratnya Sama dengan CBR 250 RR Tapi tenaganya 156 dk Bahkan dengan Racing kit Anda bisa naikkan tenaganya Menjadi 215 Daya kuda Nah itu sudah hampir setara Dengan motor MotoGP Yang dipakai oleh Mark Marquez dan Denny Padrosa Hanya 250 unit Yang dibuat Honda Dan 3 sudah Dikunci Itu untuk Nomor 27 Soner Untuk nomor 26 Pedrosa Dan 93 Mark Marquez Sementara disini Ada 3 motor Satu warnanya merah Biru dan putih Yang warna Khas Honda Dan ini Anda bisa lihat Model lanjangnya Bodinya semua Full karbon Luar biasa keren ya Memang susah Untuk Menggambarkan motor ini Karena Ini Maha karya Tidak diproduksi Masal Karena Dibuat Langsung oleh Tangan-tangan Terampil dari Mekanik racing Honda Lihat aja Di depan Sock breakernya Ohlins TTX36 Di belakang Ohlins TTX25 Itu Anda bisa setel Benar-benar Untuk balap Termasuk remnya juga Rem di depan Rem rainbow Dengan diameter 320 mm Sepasang rem depan Dan Sepasang Satu rem di belakang Dengan suspensi yang canggih itu Makin enak banget Karena Remnya juga bagus Ada sepasang Cakram brembo 320 mm depan Dan Satu cakram brembo Juga di belakang Anda bisa merasakan Bagaimana sensasinya Marques Berani untuk ngebut Karena Ya karena ada remnya ini Memang Beda sama rem MotoGP Karena MotoGP Pake karbon Tapi ini juga Di yakinkan Honda Ini performanya Keren banget Nanti kita akan coba Langsung di Trackcentool ya Sudah 3 generasi Honda RCV Hingga saat ini Sejak generasi pertama Honda RC211V Seperti sudah saya sebut tadi Nama RC Merupakan sebutan Motor balap Honda Bermesin 4 tak 211 Punya arti Motor pertama Di abad ke 21 Sedangkan V Merupakan Konfigurasi mesinnya Karena pada 2002 Regulasi balap motor Terkencang sedunia Mulai beralih Dari mesin 2 tak Pada musim balap itu juga Dilombakan Antara motor 2 tak Dan 4 tak Pada saat yang bersamaan Nah pada saat itu Valentino Rossi Sukses mengeber RC211V Generasi pertama Motor balap 4 tak Honda Mengantikan NSR 500 The Doctor pun Juara dunia 2 tahun berturut-turut Awal pengembangan RCV Dimulai pada Perubahan regulasi GP500 ke MotoGP Motor 4 tak Diperbolehkan Memiliki kapasitas Sampai 1000 cc Tetapi Dengan bobot Yang lebih berat Pastinya Menaruh mesin 4 tak Pada konstruksi motor 2 tak Tidak akan ideal Sehingga Motor didesain ulang Karena dengan bobot Yang lebih berat Dan mesin yang lebih Bertenaga Tingkat keausan Lebih tinggi terjadi Pada sasis dan ban Para insinur Honda Pun melakukan Reset ulang sasis Dan Mesinnya juga Pertimbangannya adalah Memilih mesin 2 silinder 3, 4 Atau juga 5 silinder Dengan konfigurasi Mesin inline Akhirnya diputuskan Generasi pertama RCV ini Menggunakan mesin 990 cc Berkonfigurasi V5 Dengan 3 silinder Di depan Dan 2 silinder Di belakang Tujuannya Mendapatkan mesin Lebih kompak Dengan distribusi Bobot yang lebih rendah Pada 2007 Terjadi perubahan Regulasi MotoGP Dengan kapasitas mesin Diturunkan menjadi 800 cc Honda pun Merancang ulang motor Sehingga lahirlah RC212V Atau Generasi kedua Dari RCV Perbedaan cukup Signifikan terjadi Pada mesinnya Karena konfigurasi Diubah dari V5 menjadi V4 Hal ini disebabkan Berdasarkan regulasi Bobot yang diperbolehkan Untuk mesin 4 dan 5 silinder Berbeda Sebesar 7,5 kg Nah Pada generasi ini Hadir juga Teknologi katup Pneumatik Dan Simples Gearbox Konsep generasi kedua itu Kemudian diteruskan Pada generasi ketiga Yaitu RC213V Pada 2012 Berdasarkan regulasi Kapasitas mesin Kembali naik Menjadi 1000 cc Dengan batasan Hanya sampai 4 silinder Setahun kemudian Juga berdasarkan Regulasi MotoGP Honda mengeluarkan Model RCV 1000R Motor ini disebut Sebagai production racer Untuk Open class Di MotoGP Mengambil desain Yang sama dengan RC213V Tapi tanpa Fitur Katup Pneumatik Dan Simples Gearbox Setahun kemudian Model ini digantikan Dengan RC213V RS Yang sudah menggunakan Kartu Pneumatik Tetapi Masih minus Simples Gearbox Nah Dengan konsep yang serupa Honda kembali menghadirkan Motor yang mirip Tetapi Untuk bisa dipakai Di jalan raya Yaitu RC213VS Ini Nah Sebelum mencoba Motornya Kita harus Safety dulu Jadi kita ganti baju dulu ya Harus Pakai baju yang Bener-bener Pas Buat naik motor ini Enggak aja ya Soalnya Enggak ada yang cukup Buat saya Jadi ntar Biar enggak aja Yang mencobain motornya Ayo kita ikutin yuk Sebelum bisa mencoba Honda RCV213VS Saya harus mencoba Dua motor secara bertahap Yang pertama Adalah mengendarai CBR650F Sebanyak 3 led Sambil diawasi Pembalap Honda Yakni Dimas Eki Andi Gilang Dan Reza Danika Motor sport 650cc Milik Honda ini Punya posisi riding Yang tidak terlalu membungkuk Stang yang model jepit Tapi posisinya Di atas triple clan Perpindahan gigi Juga sangat halus Dan nyaman Dengan kopling Sangat ringan Untuk motor berkapasitas 650cc Lolos dengan CBR650 Di tahap kedua Saya mencoba CBR1000RR Yang posisi ridingnya Lebih menunduk Menurut saya Walaupun putaran mesin Dibatasi hanya Sampai 8000 RPM CBR1000RR ini Punya tarikan Yang sangat kuat Motor juga enak Untuk dibuat menikung Untuk bisa mengikuti Racing line Namun Tetap hati-hati Saat buka gas Karena Tarikannya terasa Lebih kencang Setelah itu Baru deh bisa mencoba Tuan Trivy S Bayangan awal Saya mengira motor cukup berat Karena dimensinya besar Tapi Ternyata motor ini Enteng banget Terasa banget Selama 3 lap Saya mencoba Motor ini sangat agresif Dari segi tenaga Dan torsi Saat mencoba Tenaga di track lurus Gak bisa geber Gas habis-habisan Karena putaran mesin Naik sangat cepat Apalagi hanya Dipatasi sampai 7000 RPM saja Tapi Tetap saja Tenaga yang dihasilkan RCV Tuan Trivy S Ini Terasa sangat kuat Lebih asik lagi Motornya terasa Sangat enteng Stabil Dan mudah Untuk digendarai Posisi ridingnya Ternyata tidak terlalu menunduk Posisi kaki Juga nyaman Saat berada di full step Pokoknya RCV Tuan Trivy S Ini sangat mudah Menikung Mungkin dari Bopot kendaraan Yang sangat ringan Oke Riders Demikian Tadi sensasi kita Mencobain Motornya Mark Marquez Versi Jalan Raya Honda RC 213 PS Semoga bisa menghibur Anda Memberikan Cerita-cerita Bagaimana Wah Ini mencobain motor MotoGP Untuk versi Jalan Raya Jangan lupa untuk Like Video ini Kalau Anda menyukainya Subscribe juga ke channel kami Nantikan video-video kami berikutnya Jangan lupa Nyalakan tombol lonceng ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax